Pemirsa Polores Batanghari menerima laporan penemuan bayi laki-laki di RT 01 Desa Mekarsari, Nes Kejamatan Baju, Bangka Bupaten Batanghari. Kanit PPA Polores Batanghari, Ibda Ferdinand Ginting, membenarkan laporan tersebut diketahui sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Sesosok bayi mungil ditemukan warga di depan rumah. Bayi yang diketahui sengaja dibuang orang tuanya di halaman teras dengan harapan dapat diadopsi. Polores Batanghari tengah melakukan penyelidikan terkait dengan adanya pembuangan atau penelantaran bayi malang tersebut. Bayi laki-laki ditemukan di teras rumah. Dari penemuan tersebut, bayi langsung dibawa ke RS Umum Batanghari untuk dilaksanakan observasi. Ibda Ginting mengatakan saat ini kondisi bayi tersebut dalam keadaan sehat. Terkait dengan motif pembuangan bayi masih perlu melakukan penyelidikan dan pengembangan terhadap kasus ini. Jadi kronologis awalnya, kita mendapat laporan dari masyarakat. Telah ditemukan bayi jenis kelamin laki-laki di depan teras rumah saudara Sri Aminoto. Beralamat di RT01 Desa Mukarsari Nes, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari. Kemudian kita menyendaklanjutnya dengan membawa bayi tersebut ke rumah sakit umum Batanghari. Saat ini untuk bayi berada di rumah sakit untuk dilaksanakan observasi. Untuk sebelumnya, kondisi bayi seperti apa? Untuk kondisi bayi sementara ini sehat. Untuk keadaannya apakah masih ada tali pusar atau bagaimana? Untuk tadi kita lihat masih ada tali pusarnya yang menempel di pusar bayi tersebut. Sementara itu dijelaskan Ibda Ginting, laporan penemuan bayi ini bukan kali pertama yang diterima pihaknya. Di mana ia mengatakan sebelumnya juga sempat terjadi kejadian serupa. Selamat datang di Jek TV melaporkan.